Buah awal pekan di hari Senin Seperti biasa di awal kebersamaan kita Di Selamat Pagi Jemberana kami hadirkan Siraman Rohani, jadwal untuk hari Senin Kami hadirkan untuk Anda Umat Kristiani Yang ada di Kabupaten Jemberana Dan pagi hari ini Sudah hadir Rohaniawan yang akan Memberikan informasi keagamaan Untuk kita semua, khususnya untuk Anda Umat Kristiani dengan Bapak Pendeta Roy Sipahirut, Anda sepastinya sudah tidak asing lagi Kita sapa dulu beliau Di pagi hari ini, selamat pagi Salam Pak Pendeta, selamat pagi Kabarnya sehat selalu ya Pak Amin Dan tema yang akan disampaikan Pagi hari ini untuk masyarakat Jemberana Pak Adalah ritme hidup Ritme hidup manusia ya Yang akan kami hadirkan Tentunya tetap stasiun di Ananta Praja Suara, beliau akan Menyampaikan untuk Anda tentang Ritme hidup manusia, silahkan Pak Pendeta Baik, mari kita berdoa Pendengar setia Ananta Praja Suara Bapak kami berdoa dan kami Bersyukur hari ini Berterima kasih untuk semua Yang sudah kau sediakan bagi kami Sepanjang hari ini Sebelum kami beraktivitas Kami percaya bahwa Iman timbul oleh pendengaran Dan pendengaran akan firman Kristus Yesus Dan hari ini sebelum Mulai aktivitas Kami mendasar ini hanya di dalam Nama Tuhan Karena ada banyak jalan yang Orang sangka, orang pikir Dia sudah berada pada jalan yang benar Pada jalan yang Keputusan dan pilihan yang benar Tapi ujungnya Dan hanya di dalam Engkau lah Satu-satunya jalan Kebenaran Hidup kami berdoa Rokudus tolong kami Sehingga firman yang kami belajar hari ini Dapat berguna dan bermanfaat Bagi manusia Rohani kami Dan perjalanan hidup kami Sepanjang hari ini Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Kami berdoa Amin Sahabat pendengar yang diberkati Oleh Tuhan Yesus Sebelum Anda mendengar firman Tuhan Baiknya Anda mengambil Alkitab Mencari tempat duduk yang nyaman Catatan kecil Sehingga Apa yang disampaikan dapat bermanfaat Dicatat dalam poin-poin yang serahana Sehingga bisa diaplikasikan Nah pembacaan kita Hari ini Jemaat yang diberkati Oleh kasih karunya Para pendengar setia Anantap Raja Dari Kitab Pengkotbah Pasal yang ketiga Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-17 Tetapi saya akan Men-summarize-nya Menjadi beberapa poin Bagi kita Mari kita membacanya Sekali lagi Pengkotbah Pasal 3 Ayat yang pertama Sampai 17 Untuk segala Sesuatu Ada waktunya Untuk segala sesuatu Ada masanya Untuk apapun Di bawah langit Ada waktunya Ada waktu untuk lahir Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut Yang ditanam Ada waktu untuk membunuh Ada waktu untuk menyembuhkan Ada waktu untuk merombak Ada waktu untuk membangun Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk meratap Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk menumpulkan batu Ada waktu memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu pun untuk berbicara Ada waktu mengasihi, ada waktu untuk membenci Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai Apakah untung pekerja yang dikerjakannya dengan berjeripaya? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya Itu juga adalah pemberian Allah Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia Yang sekarang ada dahulu sudah ada Dan yang akan ada sudah lama ada Dan Allah mencari yang sudah lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia sampai sekian jauh adalah pembacaan kita di hari ini Nah Bapak Ibu pada ayat yang pertama dikatakan Untuk segala sesuatu ada masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ada tiga jenis waktu yang ingin saya jelaskan bagi kita Yang pertama waktu itu disebut Hora Apa itu Hora? Waktu Hora itu adalah menit, detik, jam Kemudian ada week, day, week, month, ada year Sentulis bahkan sampai ke kekalankai, alfa, to omega atau dari Lestari ke Lestari Kemudian waktu manusia yaitu Kronos Dari kata Kronos ini maka turunlah istilah yang kita kenal hari ini Yaitu Kronologi atau Kronologis Kata Kronologi atau Kronologis sering dipakai Digunakan tetapi berkonotasi negatif Misalnya ada orang kecelakaan selalu disebutkan Kronologi kejadiannya seperti apa Kemudian orang meninggal, perampokan, pembunuhan, dan lain Kata Kronologi dalam waktu dimensi manusia itu sering diterjemahkan atau dikonotasikan negatif kepada kegiatan manusia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kemudian yang kedua adalah Yang berikut adalah yang kita sebut Adalah waktu Tuhan Kairos atau the guts, momentum Nah, momen inilah yang setiap kita harus pahami Waktu dan momentum dimana kita berrelasi dengan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Itu definisi waktu yang kita pahami Dalam kekristianan Nah, hari ini saya ingin mengajak kita dalam Nats atau pembacaan yang kita baca Di sini, dalam Nats ini Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada Masanya, masa adalah sebuah kurung waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya Bapak Ibu, Allah ada di dalam waktu untuk mengatur segala sesuatu Sebab perumah 8 ayat 8 berkata bahwa Allah bekerja dalam segala hal Untuk menentangkan kebaikan bagi setiap manusia yang mengasihi Allah ada di luar waktu juga Artinya bahwa waktu tidak dapat mengendalikan peribadi Allah yang divine, yang ilahi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Nah, setelah kita mengerti hal tersebut Bapak Ibu Ada tiga hal penting yang kita baca Sebelum saya masuk kepada poin-poinnya Di situ dikatakan bahwa Kalau kita membaca Di dalam kejadian ini kita melihat bahwa Ada kegiatan sehari-hari Seperti menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit Mencari untung dan rugi Bapak Ibu Itu poin yang pertama Artinya kegiatan hari-hari dalam ritmi hidup manusia Yang kedua Kejadian yang melibatkan perasaan Nah, ini berkaitan dengan konflik spiritual yang manusia hadapi dalam dia mencari Tuhan Dalam dia berrelasi dengan Tuhan Bahwa manusia tidak bisa menghindari suffering, circumstance, the difficult season, the facing day by day Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yaitu Memelibatkan perasaan seperti menangis, memeluk, tertawa, meratap, menangis, membenci, berbicara, berdiam diri Itu adalah peristiwa yang melibatkan perasaan mental manusia Yang berikut peristiwa ketiga yang melibat peristiwa kehidupan sehari-hari Seperti lahir, meninggal, perang, damai, dan lain-lain Dalam ritmi hidup manusia yang dijelaskan dalam ayat ini Bapak Ibu yang dikasih dan dirahmati oleh kasih karunia Manusia tidak bisa menghindar dari berbagai ritmi hidup yang dihadapi Kita harus punya pemahaman dan berpikir dalam kerangka berpikir bahwa Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa Sehingga kita punya pengertian yang baik Sekali lagi kita hidup, lahir, tinggal, kemudian berkarya Bahkan sampai mati menjadi seorang Kristen Kita ada di dalam sebuah dunia that was falling in sin Karena kita ada lahir, tinggal, hidup, bekerja, berkarya Bahkan sampai kita pulang nanti Kita ada di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa Maka kita tidak bisa mengharapkan happiness Bapak Ibu Yang datang dari dunia ini Kita tidak bisa mengharapkan joy, sukacita yang datang dari dunia ini Kita mengharapkan sesuatu yang ilaki, yang divine Yang hanya datang dari pribadi Allah That can fulfill our emptiness about happiness, about joy Bapak Ibu Hanya Tuhan yang ilahi itulah sebagai pencipta yang dapat memenuhi Kekosongan ruang yang ada di dalam hati kita Ketiga kita berlasi secara spiritual dengan Tuhan Bapak Ibu yang dirahmati Karena itu Tuhan berkata Datanglah kepadaku yang berbeban berat dan berleti lesu Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Inilah yang dimaksud Bapak Ibu Bahwa sakit penyakit, disease, war, perang, dan lain Sebagainya, sufferings, penderitaan That we facing day by day in our daily life Itu kita tidak bisa menghindar Kita tidak bisa menghindar dari kematian Kematian adalah sesuatu yang pasti Kita tidak bisa menghindar dari sakit penyakit Mau dia orang Kristen, siapapun percaya Tuhan Mau sungguh-sungguh Siapapun dia pasti berhadapan dengan realita yang ada di dunia ini Kematian, sakit penyakit, dan lain Tetapi akan membuat kita berbeda Karena kita punya pola pikir Dan konstelasi berpikir Dengan siapa kita menghadapi penderitaan Itu Bapak Ibu Nah ini yang membuat ketika kita menghadapi penderitaan Itu berbeda Firman Tuhan berkata Bahwa pedang, marah bahaya Maut penyakit, kelaparan, dan ketelanjangan That cannot separate us from God Tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan Apapun situasi yang kita hadapi di tengah-tengah dunia That was fall in sin Yang telah jatuh dalam dosa ini Baik kegiatan sehari-hari kita seperti Mencabut, menanam, merombok, apapun yang kita lakukan Baik kegiatan yang melibatkan perasaan kita Menangis, memeluk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Selalu kita berhadapan dengan Tears atau air mata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Setiap manusia Dalam kegiatan yang melibatkan perasaannya Seperti menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasih, dan membenci Itu harus dihadapi dalam realita hidup Seseorang tidak bisa lari dari kenyataan Bahwa dia tinggal di dunia yang berdosa Karena itulah kita tidak boleh mengharapkan distribusi kebahagiaan dari dunia ini Kita tidak bisa mencari sepelampiasan dari dunia yang telah jatuh dalam dosa Untuk memenuhi kegiatan sehari-hari kita Untuk memenuhi rasa kita Dan untuk memenuhi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ada sebuah lagu yang berkata bahwa Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai Ke lembah jurang ku turun mencari damai Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yohali 10 ayat 10 menjelaskan kepada kita Bahwa Allah datang untuk Yesus hadir Supaya semua orang mempunyai hidup Hidup yang dimaksud itu adalah hidup yang soe Bapak Ibu Bukan hidup yang bios Ya hidup bios seperti kita makan, minum, sekolah, bekerja, dan lain But there's no God in our daily life Tapi hidup yang soe ada dimensi lahi disitu Bapak Ibu Ini yang dimaksud supaya manusia itu mempunyai hidup Dan hidup yang dimaksud berkelimpahan Maksudnya bukan supaya kelimpahan yang dimaksud disitu Bukan kita punya segala sesuatu dalam dunia ini Karena akan kontras dengan Matius pasal 4 Dimana Yesus menolak tawaran Iblis disitu Bapak Ibu Yang dirahmati oleh kasih karunya Yang pertama soal makanan Iblis berkata jadikanlah batu-batu ini menjadi roti Jika engkau anak kala Berfirmanlah batu-batu ini menjadi roti Firman Tuhan jelas berkata bahwa Yesus berkata untuk melawan pernyataan Iblis Narasi Iblis, paradigma Iblis Disitu dengan kata-katanya bahwa Disitu dikatakan Bapak Ibu Bahwa manusia tidak saja hidup Dari setiap firman Every single word that comes from the mouth of God Bapak Ibu yang dikasih itu Dan hal-hal lain yang dijelaskan disitu Jadi kelimpahan yang dimaksud itu adalah Pribadi Yesus sendiri Supaya selaras dengan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 Nah ini sebenarnya tujuan dan finalitas Dari hidup manusia adalah They know about Jesus Christ They know about the Savior They know about the personality They know about the truth Bapak Ibu yang dikasih itu Firman yang berkata If you know about the truth The truth shall make you free Jika kamu mengenal kebenaran Kebenaran itu akan memerdekakan kamu So kebenaran yang dimaksud itu adalah Dia kayu suni Bapak Ibu Seperangkat ide gagasan Dan perilaku hidup manusia Dan moralitas manusia Bagaimana perilaku Dan itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau Manusia kita berubah Bapak Ibu Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus His life must be changed Bapak Ibu Jadi moralitas dan karakter Jika seseorang berkata Saya mengenal Tuhan Nah saya menjadi rohaniawan atau apapun Hidupnya harus berubah Kata-kata karakter sifat dan kalakonnya Harus berubah Percuma kalau dia jadi Kristen Tapi hidupnya tidak berubah Bapak Ibu Yang dikasih oleh Tuhan Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita tidak bisa menghindar dari ritmi hidup Yang ada Yang bisa kita lakukan adalah Kita memilih untuk Menghadapi semua ritmi hidup itu Dengan paradigma yang berbeda Membangun konstruksi berpikir kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Siapapun dia Sehebat apapun di muka bumi ini Dia tidak bisa menghindar dari kematian Jadi bagaimana kita menghadapi kematian Bapak Ibu yang pertama Mari kita membangun konstruksi berpikir kita dengan baik Ini yang perlu Supaya kita bisa menghadapi Berbagai dinamika hidup Nah serikali kan manusia tidak bisa berdamai dengan hidup ini Yang pertama kita harus paham bahwa Kita tinggal di dunia yang berdosa ini Kita tidak tinggal di dunia yang berdosa Karena itu kita tidak akan mendapat kebahagiaan dari dunia ini Kalaupun dapat kebahagiaan Kebahagiaan versi siapa Kebahagiaan seperti apa Itu ada apakah abadi Apakah hanya semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita tinggal di dunia yang berdosa Maka yang sudah jatuh di dalam dosa Dengan berbagai sistem yang rusak ini Maka kita tidak bisa mengharapkan happiness yang datang dari dunia ini Untuk rasa kita Untuk diri kita Untuk manusia rohani kita Jadi bagaimana pertanyaannya adalah Kita pertama mempunyai kesadaran Bahwa kita tidak bisa mengharapkan kebahagiaan Jadi poin pertama adalah We must receive Jesus Christ as the Savior Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Juru selamat di dalam kehidupan kita Yohanes berkata Dari Yohanes 8 ayat 32 Berkata bahwa Jika kamu mengenal kebenaran Kebenaran itu akan memberdekakan kamu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita menerima juru selamat Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup Dia adalah kebenaran Tidak ada kebenaran lain di luar kekristianan Bapak Ibu Kebenaran yang lain adalah Orang memberikan definisi Di belakang kalimat itu Dan kebenaran orang mendescribkan Nah kebenaran seperangkat gagasan Dan lain sebagainya Itu untuk kata kebenaran Tetapi kebenaran di dalam kekristianan adalah Pribadi Yesus The personality of Jesus Christ Itulah sebabnya Every Christian Every people that can make relationship with God Setiap siapapun dapat berrelasi dengan pribadi Yesus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita masih ingat Bagaimana Pilatus berrelasi dengan Tuhan Sebelum disalibkan disitu Pilatus berkata dalam sebuah idiom bahasa Latin Roma Sebagai seorang prokurator Seorang pejabat yang menggantikan posisi kaisar Karena Judea ada di bawah provinsi Syria Yang menjadi fasal atau daerah jendahan Terjadi diskusi sebelum disalib Disitu dikatakan Pilatus bertanya kepada Yesus yang berdiri di hadapannya Ques es veritas Ques es veritas Apa itu kebenaran Pertanyaan yang diajukan Pilatus Itu di dalam bahasa Indonesia adalah sebuah pertanyaan yang ditunjukkan Yang tidak cocok Karena pertanyaan itu Yang berdiri di depan Yesus adalah pribadi Jadi pertanyaannya Pilatus itu dalam tata bahasa Indonesia Dalam penggunaan atau kaedah bahasa Indonesia Itu disebut pertanyaan impersonal Apa itu pertanyaan impersonal? Pertanyaan yang diajukan ada pribadi Yesus di depan Tapi ditanyakan Yesus itu bukan benda Sebuah benda materi yang ada di depan Pilatus Benda mati Jadi Pilatus Mengapa Pilatus bertanya bahwa Apa itu kebenaran? Ques es veritas Karena Pilatus sudah punya seperangkat ide dan gagasan Kebenaran menurut dia sendiri Dia menghakimi orang Dia menjatuhkan hukuman kepada orang Menurut the wrong law Hukum versi Roma Jadi menurut dia kebenaran adalah Apa yang dia pandang baik Tetapi Kalau Pilatus hari itu Bertanya Siapa itu kebenaran? Maka Yesus pasti akan menjawab Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun sampai kepada Bapak Tanpa melalui Aku Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Tapi Pilatus berkata Ques es veritas Disitu artinya Apa itu kebenaran? Nah disitu Harusnya siapa itu kebenaran? Karena akan Dijelaskan dalam bagian lain dari kitab Amsal 14 ayat 12 Dijelaskan disitu bahwa Ada banyak jalan yang disangka orang lurus Tapi ujungnya menuju maut Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Bagaimana Yang pertama Supaya kita memahami Ritmi hidup Your life must start with God Hidupmu harus dimulai dengan Tuhan Karena apa? Tuhan yang mempunyai hidup Tuhan yang memberi hidup Karena itu harus ada dimensi imania Dimensi spiritualitas Bapak Ibu Semua manusia dapat berusaha Dapat bekerja apapun Tetapi hanya dimensi spiritualitas Relasi dengan Tuhan Yang dapat memenuhi semua kekosongan Semua batinia di dalam hidup mereka Bapak Ibu Ada banyak kesetiaan Kesaksian Dan Many testimony About the most Popular Men or women Di dunia ini ketika mereka menjadi orang-orang kaya Orang-orang hebat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mereka melampiskan Mau mencari kebahagiaan dengan narkoba Seks Dan lain sebagainya Tapi mereka tidak pernah menemukan itu Kalau Bapak Ibu Mungkin pernah membaca referensi Ataupun Untuk film Eat, Pray, and Love Yang diperankan oleh Julia Roberts Dia ke India Untuk menikmati Perjalanan Di sana Untuk religi Dia gak puas juga Dia ke Roma untuk menikmati makan Dan Fashion Dan lain Dia gak puas Dia ke Bali juga untuk menikmati Wisata Dalam perjalanan Hidupnya Di situ Kalau nonton film itu Dia juga tidak menemukan Bapak Ibu Jadi Ada emptiness room Di situ Yang hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan Ritmi hidup kita Artinya bahwa Kita percaya di dalam Tuhan Yesus Ya Kita percaya Apakah orang Kristen Harus mati Mati Semua manusia Apakah orang Kristen harus Tidak luput dari penderitaan Tidak Semua orang menghadapi penderitaan Yang siapapun dia Tetapi konstruksi Dan cara berpikir kita Reaksi kita Terhadap ritmi hidup Itu harus yang kita betulkan Donarkan dalam hidup Karena kita tidak bisa menghindari Kecuali kita sudah Meninggal Atau hidup di dunia yang lain Bapak Ibu Kita hidup di tengah-tengah dunia Yang setiap saat berubah Ketidakmungkinan Possibility Itu selalu ada di depan kita Setiap hari Every second must change Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bagaimana kita Menempatkan Yesus Yang pertama Receive Yesus As our Savior Menerima Tuhan Itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat Di dalam hidup kita Sehingga kita dapat Memulai hidup kita Hanya dengan Kristus lah Yang sebagai sumber Hidup Dan pemberi hidup Pemilik dari hidup kita Kita dapat Memulai hidup kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jika kita Tidak meletakkan Kristus As a Savior As a foundation Of our life Maka firman Tuhan Dalam Hosea Pasal 4 Akan berkata Kepada kita My people is Because they Have the knowledge Of God Umatku binasa Karena mereka Tidak memiliki Pengetahuan Dan terbukti Bahwa banyak Dari kita Gagal Untuk menjalani kehidupan Karena kita tidak Memiliki pengetahuan Yang baik Bapak Ibu Terutama pengetahuan Spiritual Kita mengalami Konflik spiritual Dalam relasi Kita dengan Tuhan Tetapi kita Tidak sampai Untuk menemukan Tuhan Yesus Dan menjadikan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dimana Kita berrelasi Dengan Dia Jadi poin pertama Untuk memahami Realitas hidup ini Kita harus menerima Kristus Yesus Menjadi Tuhan Dan yang harus selamat Di dalam hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Oleh Tuhan Sehingga Poin Tiga poin tadi Kegiatan sehari-hari Menanam Mencabut Merombak Kemudian Kejadian yang melibatkan Perasaan Menangis Meneluk Dan lain-lain Tertawa Meratap Mengasihi Membenci Peristiwa yang Kehidupan sehari-hari Seperti meninggal Perang damai Dan lain-lain Kita dapat Menerima itu Dan bisa berdamai Dengan situasi Karena Kristus Ada dalam kita Nah seringkali kan Kita menolak Kita berontak Dan lain sebagainya Bapak Ibu yang Dikasihi oleh Tuhan Jadi first point Adalah Receive Jesus Christ As the Lord Dalam kehidupan kita As the Savior Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Karena hidup itu Diciptakan oleh Tuhan Memulai hidup Itu Dengan Tuhan Sehingga kita punya perspektif Bahwa apapun yang terjadi Situasi yang saya hadapi Memang sulit Kita tidak bisa menghindar Hari sakit penyakit Kematian Dan lain sebagainya Tetapi kita bisa menghadapi itu Karena kita punya kerangka Dan pola pikir Yang benar Di dalam Kristus Yesus Karena itu dia berkata Datanglah kepada aku Yang berleti-lesu Dan berbeban berat Aku akan memberikan Kelegaan kepadamu Ini adalah hal yang penting Bapak Ibu yang dikasihi Oleh Tuhan Yang kedua Karena Tuhan itu ada Di dalam waktu Maka kita tahu Bahwa pemeliharaannya Sempurna atas kita Providensi Allah Penyataan Allah Pemeliharaan Allah Allah Atas kita Dalam Roma Pasal yang ke-8 Ayat-8 Firman Tuhan berkata Bahwa Tuhan bekerja Dalam segala hal Segala hal Untuk menetangkan kebaikan Bagi kita Bekerja dalam segala hal Itu digunakan Kata sunergeo Sunergos Bapak Ibu Artinya Menghubungkan Momentumnya Waktunya Kemudian Person Every resource Menghubungkannya Menjadi sebuah Miraculum Atau miracle Bagi hidup kita Nah seringkali Dalam perjalanan-perjalanan hidup Komplik spiritual kita Ketika kita berlasi Dengan Tuhan Berlasi dengan sosial Sebagai seorang politikon With the people around us Bapak Ibu Kita mengalami Mengalami Situasi-situasi Dimana Tidak ada jalan keluar Lalu kita bingung Padahal kita tahu bahwa Situasi dan ritmi hidup Yang kita hadapi Begitu sulit Tetapi kita percaya Bahwa Allah akan menolong kita Memberikan jalan keluar Bagi kita Masmur 121 Hari ini menjadi pembacaan Di Asrama Di Pantiasuhan kami Disitu kami Berdua pagi hari ini Dan mendeklarasikan Tuhan adalah penolong Ada sebuah lagu yang bagus Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan peliharaku Seumur hidupku Jadi ketika kita menghadapi Situasi-situasi yang sulit Ekstrim Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kita tahu bahwa Allah turut bekerja Di dalam segala hal Untuk mengetahankan kebaikan Bagi setiap kita Jangan lupa Yang ketiga Bapak Ibu yang Dikasihi oleh Tuhan Di dalam kitab Filipi Dijelaskan Filipi pasal yang keempat Kita Buka Bapak Ibu boleh Mencatat Filipi pasal yang keempat Ayat yang keempat Sampai ayat yang keenam Bagaimana respon kita Untuk menghadapi ritmi Ritmi hidup Yang melibatkan kegiatan hari-hari Perasaan dan lain sebagainya Nah disitu dijelaskan Bapak Ibu Filipi pasal 4 Ayat 4 Bersuka cita Bersuka cita Senantiasa di dalam Tuhan Sekali lagi Kukatakan Bersuka cita Ayat yang keenam Janganlah hendaknya Kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dan udapan syukur Sekali lagi Bapak Ibu Di ayat yang empat Dikatakan bersuka cita Dalam segala situasi Dalam segala kondisi Bersuka cita Lalu Poin yang hendak saya tekankan disini adalah Jangan hendaknya Kamu Khawatir Kata khawatir itu artinya Mirim now Artinya Membagi pikiran To split Membagi pikiran kita menjadi dua Yang pertama Mengurangi kekuatan kita hari ini Hari ini harusnya kita bersuka cita Kita bersemangat Tapi karena Kondisi Di sekeliling kita itu Mempengaruhi Mata kita melihat Telinga kita mendengar situasi Di sekeliling kita Itu mengurangi mood kita Akhirnya kita menjadi Tidak suka cita Bapak ibu yang dikasih Tuhan Harus hari ini Itu kekuatan kita Mengurangi Suka cita kekuatan kita Dan meseja terakhir kita Yang kedua Mengambil porsi hari depan Kalau kita khawatir Pun rambut kita juga Enggak Bakalan Apa Banyak Atau apa Dan lain sebagainya Kita juga belum sampai Kepada masa depan Masa depan itu menjadi Menjadi domainnya Tuhan Bapak ibu Jadi jangan mengambil Mengurangi kekuatan Kalau kita khawatir Mengurangi kekuatan kita hari ini Mengambil porsi hari depan Yang belum kita disana Karena hidup ini kan Perjalanan hidup kita Enggak tahu apa yang terjadi Hidup kita hidup dalam Satu ketaatan Kepada satu hari Satu hari Kepada satu ketaatan yang lain Day by day Karena itu Jangan kita khawatir Karena membagi pikiran kita Menjadi doa Mengurangi kekuatan kita hari ini Mengambil porsi hari depan Yang belum tentu kita ada di dalamnya Ya Karena kita enggak tahu tentang Hidup ini Hanya Tuhan yang punya domain Jadi jangan khawatir Tetapi Nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa Jadi ketika kita menghadapi Ritmi hidup Penderitaan Suffering yang ada Seharusnya kita Berdoa Menyatakan kepada Allah Dalam permohonan doa Dan ucapan syukur Bahwa kesulitan-kesulitan hidup Yang akan kita hadapi Difficulties and Searsumstain Problem Struggle That we facing day by day With a good reaction Bapak ibu Dengan reaksi yang baik With a good paradigm Dengan paradigma yang baik Maka itu akan menetangkan berkat Kita akan belajar dari pengalaman Kita akan menjadi jauh lebih baik Dari pengalaman There's a Blessing in disguise Bapak ibu Ada berkat di balik Kejadian peristiwa Dan kesulitan hidup Yang dapat menumbuhkan Iman kita Jadi kita tidak bisa berdoa Supaya Tuhan hindarkan kami Dari kesulitan ini Selama kita hidup-hidupnya Selama kita hidup-hidupnya Selalu ada kesulitan hidup Tetapi bagaimana Respon kita atas Kesulitan hidup Alkitab berkat Tanyatakanlah Keinginanmu kepada Allah Dalam doa Dan permohonan Dan ucapan syukur Mengapa demikian Supaya Damis jatuh Allah Yang jauh melempuh Segala roh akal Dan pikiran Akan memelihara hati Dan pikiran kita Di dalam Ketus Yesus Itu Adalah Tiga hal yang menolong kita Untuk menjalani Ritme hidup Dan kesulitan-kesulitan hidup Pergemulan Beban hidup Yang kita Hadapi Tiga poin Dapat menjadi Berkat saya Ringga sekali lagi Bahwa Ritme hidup Bapak Ibu Ada tiga yang berkaitan Dengan perasaan Berkaitan dengan kegiatan Sehari-hari Dan lain sebagainya Menanam Mencabut Ada waktu untuk memeluk Waktu untuk melepas Kemudian ada perang Kita tidak bisa menghindar Ada kematian Dan sakit-penyakit Karena itu Bapak Ibu Itu adalah ritme hidup Kita hidup di tengah-tengah Dunia yang berdosa Bagaimana Untuk menolong kita Memahami ritme hidup Yang pertama Adalah Bahwa kita harus Menerima Tuhan Sebagai Tuhan Dan juruselamat Bapak Ibu Karena Dengan demikian Maka Dia adalah jalan Kebenaran dan hidup Ada banyak orang Yang kita pikir Kita sudah benar Untuk menghadapi Ritme hidup ini Tapi kita keliru Bapak Ibu Karena dia Hanya dialah jalan Hanya dialah kebenaran Dan hanya dialah hidup Dengan demikian Maka Jika kita Mengenal kebenaran Kebenaran itu Akan memerdekan Dan kebenaran itu Adalah pribadi Yesus Yang kedua Bapak Ibu Adalah bekerja dalam segala hal Untuk mentang kebaikan Dan ketika kita menghadapi Kesulitan hidup Kita tahu bahwa Lewat pergumulan hidup itu Maka Kita menjadi dewasa Dalam perjalanan Perjalanan iman kita Kesulitan Membuat kita Lebih memiliki Depend to God Yang ketiga Bapak Ibu Yang dirahmati oleh Kasih karunia Kristus Yesus Yang dasar dan luar biasa Adalah Kita tidak boleh Khawatir tentang hidup ini Nyatakanlah Ketika kita menghadapi Persoalan-persoalan Dan dinamika hidup Kesulitan Dan tantangan-tantangan hidup Maka Bawalah pergumulan itu Dalam doa Permohonan Dan ucapan syukur Dengan demikian Maka Allah Damai Sejahtera Melompaui Maka Damai Sejahtera Allah Yang melompaui segala akal Akan memelihara hati Dan pikiran kita Dalam Kristus Yesus Mari tunduk kepala Dan kita berdoa Bapak kami berdoa Dan kami bersyukur Sepanjang hari ini Terima kasih buat Kebenaran siman Yang sudah kami belajar Dapat menolong kami Memahami dan menjalani Ritmi hidup Jikalipun ada duka Suka cita Air mata Kematian Apapun berbagai persidu pendetan Batin kami harus percaya Iman kami harus melihat Bahwa hanya di dalam Engkau lah Tuhan kami mengalami Kemerdekaan yang sesungguhnya Bahwa hanya di dalam Engkau lah Kami menemukan Kebahagiaan Yang engkau berikan Dan engkau adalah Kebahagiaan kami Tuhan Karena kami hidup Di tengah-tengah dunia Yang sudah jatuh dalam dosa Dunia yang sudah jatuh dalam dosa Yang tidak dapat memberikan Bahagia bagi kami Only you God Di dalam nama Tuhan Yesus Tolong kami sepanjang hari ini Pekerjaan-pekerjaan Yang kami lakukan Diberkati di dalam nama Yesus Bapak Kami berdiri hari ini Mendoakan Tuhan sekali lagi Kota tercinta kami Jemberana Menyerahkan 42 desa Kedalam tangan Tuhan 5 kecamatan 10 kelurahan Kami serahkan dalam tangan Tuhan Menyerahkan Bapak Bupati Dan Bapak Wakil Bupati Seluruh SKPD Kepala-Kepala SKPD Dan Forkomindo Tuhan memberkati Dalam nama Yesus Berkati Jemberana Bahagia Berkati Jemberana Menjadi santim Masyarakat Menjadi masyarakat Tuhan yang Indonesia Mini yang Pancasila Memberkati Damai sejahtera Allah Turun bagi pemimpin Pemimpin kami semuanya Terima kasih Dalam Bupati Memimpin Wakil Bupati Dan seluruh perangkat Daerah yang ada Dan Forkomindo Tuhan memberkati Dalam nama Yesus Tuhan kami Menyerahkan radio kami Kedalam tangan Tuhan Menyerahkan Bapak E-Mail Dan seluruh pengurus Seluruh staff Seluruh karyawan yang ada Disini Tuhan Berikan kesehatan kepada mereka Rumah tangga Dan pekerjaan mereka Diberkati radio ini Menjadi radio Tuhan yang diberkati Dalam nama Programnya dapat mencerdaskan Kehidupan masyarakat Dan memberikan informasi Tuhan yang luar biasa Bagi masyarakat Tuhan tolong Aktivitas mereka Informasi layanan publik Bagi masyarakat Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Mari jemaat Tuhan Angkat tanganmu Dan terima berkat Tuhan Kasih karunia Allah Yang jauh melempau Segala roh hikmat Akal dan pikiran Menolong dan memberkati Seluruh pekerjaanmu Sepanjang hari ini Allah menghadapkan Wajah kepadamu Dan menyinari kau Dengan wajahnya Dan memberikan damai sejahtera Dan kasih karunia kekuatan Allah Supaya kau mampu Melakukan apa yang sebelumnya Tidak dapat Tidak bisa menjadi mampu Dapat bisa karena Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Karena kau yang punya Kerejaan, kuasa, dan kemuliaan Kami sudah berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati